Halo Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara menginstall game sekaligus ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau satu-satu dan kalian kalau misalnya sekali install, terus tinggalin aja ya. Misalnya tinggalin kemana gitu kan, misalnya tinggalin ya jalan-jalan gitu kan. Dan disini mungkin kita akan langsung saja login ke akun kita bebas gitu kan. Sebenarnya bukan akun sih ya, user ya. Dan disini kita bisa cek package manager dan disini kita install package file. Standar mungkin, nggak ada. Package file system storage, package directory, nggak ada. Dan sebenarnya saya juga udah copyin ya untuk package filenya yang multi-part itu ke harddisk internalnya. Saya kemarin copyin biar kalau misalnya saya nginstall gitu kan, karena kalau dari harddisk eksternal, karena udah diganti juga, itu lama banget ya untuk installnya. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya copy dulu ke PS3-nya gitu kan. Disini kita akan buka multi-main untuk menginstall terpartnya ya. Jadi yang part-part-part itu disatuin dulu, baru nanti kita akan install di package manager ya. Karena kalau misalnya nggak di-install atau tidak dilakukan di multi-main ini, ya nggak akan ada gitu ya di package manager-nya gitu ya. Disini kita akan install package file dan disini ada berapa game-nya ya. Ada berapa nih ya, pokoknya kita akan install aja satu-satu ya, sampai semuanya beres ya. Dan nanti kalau udah beres, tinggal install di package manager ya. Oke, jadi disini kita sudah beres ya untuk meng-queue-nya. Tapi disini nggak semua, karena saya kalau semua ya waktunya lama gitu ya. Jadi disini saya cuma tiga yang warna ati ya. Ini kayak tiga ini ya kan. Yang tiga ini yang Catherine, Gadofor 2, dan Gadofor extension. Dan disini kita akan pencet segitiga untuk menginstall ya. Dan disini nanti akan boot ke menu PS3-nya ya. Mungkin seharusnya sih boot ya. Nah, setelah boot disitu, disini kita akan ke package manager. Dan disini kita akan ke install package files dan standart saja. Dan nanti akan muncul Gadofor 2, Gadofor extension, sama Catherine. Tapi kalau misalnya kalian mau install sekaligus, kalian cukup buka dulu ya yang ininya. Ke rebug toolbox, ya kan. Dan nanti ke semacam tools ya, kalau nggak salah. Pokoknya ada tools-nya gitu. Dan nanti kita akan enable dulu key A-nya. Disini kita yang paling ujung sini. Dan toggle key A flag-nya disini kita akan pilih ke enable ya. Kalau misalnya disable ya enable-in aja ya. Dan kalau misalnya sudah, kalian bisa exit. Bisa exit, bisa atau mungkin quit ya. Dan disini kita akan langsung menginstall package files-nya dari package manager ya. Dan disini package manager, ya kan. Disini kita akan install package files. Dan di standart ini kita pencet segitiga. Dan disini kita akan install all package file ya. Atau mungkin install all package. Dan disini kita akan X. Kok X sih? Bulat ya? Salah. Jadi kita akan menunggu sampai beres ya. Tergantung dari kecepatan harddisk kalian. Atau mungkin tergantung kecepatan PS3-nya juga ya. Dan disini kita akan tungguin sampai beres ya. Oke, jadi disini kita sudah beres untuk menginstall game-nya. Sebenarnya kemarin kayak ada semacam freeze gitu ya. Jadi saya matiin PS3-nya. Dan saya install ulang. Dan alhasil yang keinstall hanya Catherine sama God of War. Ternyata bukan God of War 2. Ternyata God of War 1 ya. Dan disini kalian bisa melihat juga sih ya. Ini ada dua game-nya. Catherine dan God of War. Disini kita akan langsung jalankan saja. Nah, tapi ini langsung layarnya hitam gitu ya. Kalau misalnya hitam gini berarti bisa ya. Kalau misalnya ada masalah license. Itu harus diinstall cap-nya ya. Dan mungkin disini kita akan exit saja ya kan. Pesan temunika ya kan. Disini kita akan quit game. Kita akan yes. Dan sebenarnya ini bukan game PS2 ya. God of War 1 yang ini adalah game PSN. Entah kenapa seharusnya game PS2 sih ya. Tapi karena game PSN jadi ya di-remaster lah istilahnya ya. Memang sebenarnya aslinya game PS2 gitu ya sebenarnya. Tapi disini yang saya download di PSN stuff. Itu adalah game PSN ya. Dan disini. Kalian sudah bisa langsung saja mainin sih ya. Untuk ininya. Untuk game-gamenya. Kalau misalnya ada masalah pada rap. Atau mungkin license-nya. Disini kita akan cobain ya Catherine ya. Disini kita akan coba lihat Catherine. Nah kalau misalnya kayak gini nanti saya akan tutorialnya. Saya akan bikin gitu ya. Bagaimana secara meng-install rapnya yang langsung. Atau mungkin kalau misalnya kalian mau nonton juga silahkan sih. Tapi nanti saya mau bikin yang sekaligus ya. Dan ini kayaknya cukup segitu doang sih ya. Untuk videonya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Seperti biasa. Nama saya Rida. Tutup dikasih siap. Dan thanks for watching. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax